assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel mas guru pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya untuk berpindah aplikasi rks atau arkas ke laptop lain kebetulan saya mau ganti laptop karena laptop yang lama ini ini sudah lumayan tidak mampu ya sudah berusaha jadi mengganti dengan versi terbaru versi 2022 dan ganti laptop langkah pertama adalah ini aplikasi kita kita masuk ke file explorer ya sobat ya seperti ini kemudian kita klik disini disk misi nah sebelumnya disediakan base disk ya untuk mengopi nanti setelah kita klik isi kita klik saja disini yaitu persen update persen nah seperti ini kemudian kita pilih seperti ini kita pilih paling ini artpek kita klik disini ada rks kita pilih lagi kemudian disini kita klik kanan copy atau langsung ctrl C kemudian kita paste ke kita siapkan tempatnya kita paste disini oke untuk langkah di laptop lama sudah selesai tinggal kita matikan laptop lama dan kita lanjut ke laptop baru seperti itu ya sobat oke sobat semuanya sekarang kita sudah berpindah di laptop yang baru ya sobat nah disini yang pasti kita sediakan file rks yang baru untuk di install jadi seperti ini jadi harus di install ulang ya untuk laptop baru kita double klik saja kemudian lanjut yes kemudian yes kemudian next install setelah itu kita copy file tadi yang dari laptop lama segini ya kita copy di ctrl C aja atau klik kanan copy ya bisa kemudian kita pilih dispeci seperti yang apa ke langkah yang pertama tadi ya sobat nah ini kita klik seperti ini nah kemudian kita klik disini ya sobat kita ketikkan ini kita tinggal copy paste saja ya paste ctrl V atau klik kanan paste seperti ini nah sudah selesai langkah disini kita tutup saja kemudian nah disini sobat wajib terhubung internet sekarang kita buka aplikasi arkasnya oke nah disini diminta untuk memasukkan kode aktivasi yang telah di dapatkan dari dinas harus terhubung dengan server dan sobat ya sekarang waktunya kita lapor ke dinas ini harus terhubung internet ya lapor ke dinas dan nanti kita masukkan kode aktifasinya kemudian kita klik oke kemudian kita RKS yang lama bisa masuk ke sini di laptop yang baru oke kita sekarang waktunya menghubungi ternyata tidak sesuai ya sobat jadi ini sudah terhubung dengan server sudah terhubung dengan internet ya seperti ini nah sekarang saatnya kita tes kita masukkan menggunakan kode aktifasi yang lama apakah bisa kita tes oke nah ternyata tidak sesuai ya sobat nah berarti disini karena kalau diam terdeteksi di komputer lain itu artinya belum di reset tapi karena sudah seperti ini berarti artinya sudah di reset sama dinas sekarang kita masukkan kode aktifasi yang baru ya kita coba sekarang kita klik oke dan kita tunggu apakah bisa masuk di laptop baru ini oke ternyata berhasil perbarui kode aktifasi tunggu sinkron selesai Anda dapat masuk kembali jadi menggunakan akun yang sama oke tinggal kita tunggu dan laptop baru bisa dipakai sudah sangat jelas ya sobat tutorialnya tinggal kita nunggu sinkron semuanya dan pastikan terkoneksi dengan internet jadi seperti itu oke sinkron tetap berhasil dan kita tinggal masuk saja oke menggunakan alamat email ketika aktifasi wah ternyata saya lupa juga nih lupa password nih gimana nih nah oke sekarang setelah dimasukkan email karena lupa password maka kita pilih lupa password nah disini ada keterangan bisa dilihat ya sobat pengajuan lupa password lupa password akan diajukan ke manajemen dinas dan membutuhkan koneksi internet untuk mengaktifkan menjadi reset oleh dinas tombol login hidup oke yes oke pengajuan lupa password berhasil silahkan lapor ke dinas agar bisa dilakukan reset oleh dinas kemudian kita pilih ok kita tunggu ya sobat password di reset oleh dinas jadi seperti itu jadi seperti itu tadi langkah bagaimana caranya untuk pindah laptop jadi disini kita tinggal masukkan username yang lama kemudian password kalau lupa tadi kita tinggal tunggu saja untuk di reset dari dinas dan kalau kita tidak mau menunggu reset dinas kita juga bisa melakukan registrasi ulang jadi cara registrasi ulangnya setelah ini saksikan ya cara registrasi ulang untuk arkas bagaimana kalau tidak mau susah-susah untuk tanya ke dinas oke semuanya sekian video kali ini bagaimana caranya untuk semoga berfaat jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya yang terbaik hari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jus gandos terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!